Hai semuanya, pada tanggal 7 September lalu, Sony telah mengumumkan dua model PS4 terbaru, yaitu PS4 Slim dan PS4 Pro. PS4 Slim seperti namanya adalah versi langsung dari PS4 yang sudah rilis sejak 15 September silam di Amerika Serikat. Regian Asia sendiri baru akan mendapatkan konsol ini pada akhir September. Sementara itu, PS4 Pro merupakan PS4 versi update dengan komponen yang diperbaharui dan akan dirilis pada 10 November 2016 di Amerika Serikat. Dengan adanya dua produk baru ini, apakah kamu yang belum punya sebaiknya langsung membeli PS4 model terbaru tersebut? Dan apakah kamu yang sudah punya PS4 harus pindah ke PS4 Pro? Sebelum mengambil keputusan, mari simak dulu apa saja yang dihadirkan kedua jenis PS4 baru ini. PS4 Slim jelas menghadirkan bentuk konsol yang lebih ramping dan 16% lebih ringan. Namun tidak hanya itu saja, perampingan juga terjadi di bagian harga dari PS4 Slim. Konsol ini akan dijual seharga Rp 4,4 juta untuk ukuran 500GB dan Rp 4,8 juta untuk ukuran 1TB. Sedikit lebih murah dari harga PS4 standar. Untuk masalah spesifikasi, PS4 Slim menghadirkan komponen yang kurang lebih sama dengan PS4 Original. Hanya saja secara keseluruhan, ukuran konsol ini menjadi 30% lebih kecil. Hardisk penyimpanan yang disediakan juga tersedia dalam ukuran 1TB yang jelas akan menambah jumlah game yang bisa kamu simpan. Kamu bisa menggunakan tablet HDR pada beberapa game yang mendukung fitur tersebut. Daya listrik yang digunakan PS4 Slim juga 28% lebih hemat dibandingkan PS4 Original. PS4 Slim menghadirkan tampilan dengan lapisan matte. Jadi, tidak ada lagi lapisan glossy yang akan meninggalkan bekas sidik jari. Digital output juga ikut dihilangkan. Bagi kamu yang punya perlekapan audio seperti home theater, mungkin tidak adanya digital output ini bisa jadi bahan pertimbangan. Lalu, fitur apa saja yang dihadirkan oleh model PS4 Pro? Dimulai dari tampilan luarnya, PS4 Pro memiliki bentuk yang lebih besar. Ini juga bisa dilihat dengan bentuknya yang seperti kue lapis. Seperti yang dijanjikan Sony, PS4 Pro memiliki jeroan yang telah diperbaharui menjadi lebih kuat. Prosesor Jaguar yang dihadirkan memiliki 8 inti dan berjalan dalam 2,1 GHz. Sementara GPO yang dipasang memiliki kecepatan 4,2 Teraflops atau sekitar 2 kali lipat lebih kuat dari GPO Original PS4. Patut diperhatikan juga bahwa daya yang dikonsumsi oleh konsol ini akan menjadi lebih besar. Dengan perombakan pada komponen tersebut, sederhananya PS4 Pro akan memiliki kemampuan mengolah grafis yang lebih baik, bahkan mampu untuk mendukung resolusi 4K dan HDR. Sony juga menyebutkan bahwa jika kamu tidak menggunakan TV 4K, PS4 Pro bisa menjalankan beberapa game dengan jauh lebih baik lagi. Contohnya seperti memperhalus frame rate hingga meningkatkan detail visual. Meski demikian, beberapa orang mungkin akan menyayangkan bahwa PS4 Pro tidak memiliki 4K Blu-ray player. Jadi, dengan fitur-fitur tersebut, haruskah pemilik PS4 lama menukar PS4 miliknya dengan yang versi slim? Saya rasa tidak perlu. Meski memang memiliki bentuk yang baru, segala sesuatu yang ada dalam PS4 Slim rasanya tidak membuatnya jauh berbeda dengan apa yang ada dalam PS4 Original. Fitur HDR yang akan dihadirkan dalam berbagai game juga tidak terbatas pada PS4 Slim saja, karena PS4 biasa juga akan mendapatkan update tersebut. Tapi kalau kamu belum punya PS4 dan ingin menghemat lebih banyak uang, apakah kamu sebaiknya membeli PS4 Slim? Saya rasa ya kenapa tidak? Seiring waktu, saya rasa PS4 Slim bisa menjadi jauh lebih murah lagi dan mungkin akan menjadi pengganti tetap PS4 Original. Tapi kapan kesempatan itu akan terjadi, saya sendiri kurang tahu dan saya rasa tidak perlu menunggu terlalu lama. Nah, bagaimana kalau PS4 Pro? Kalau kamu punya tabungan berlebih dan kebetulan tidak punya PS4, maka ini adalah pilihan yang terbaik menurut saya. Ya, kamu akan mendapatkan pengalaman PS4 yang sesungguhnya dan TV 4K milikmu akan bisa sering digunakan lagi. Ya, itu juga kalau kamu punya TV 4K. Tapi kalau kamu sudah terlanjur punya PS4, saya rasa pindah ke PS4 Pro bukanlah pilihan yang terbaik. Memang, pengalaman bermain kamu akan semakin ditingkatkan dengan tampilan visual yang lebih baik. Tapi saya rasa kamu tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk upgrade hardware menjadi sedikit lebih baik. Ditambah lagi, Sony menyatakan bahwa tidak ada game eksklusif untuk PS4 Pro. Jadi kamu seharusnya tidak perlu khawatir tidak bisa memainkan game terbaru. Kalau menurut kamu sendiri, apakah PS4 tipe baru adalah sesuatu yang wajib untuk dibeli? Seperti biasa, kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe ke channel TechInAsia Games, dan sebarkan video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.